Halo guys, kemarin tuh ada yang tanya sebenarnya apa sih kelebihan dari jeruk nipis setan ini ya nih, lihat nih, buahnya rame nih ya jadi yang aku lihat, sebenarnya ada 2 kelebihan jeruk nipis setan ini yang pertama itu rajin berbuah alias gencah ya, kalian bisa lihat nih ini kira-kira, hampir tiap hari ya 2 hari sekali nanti aku ada panen walaupun memang ukurannya nggak terlalu besar karena kadang-kadang banyak yang minta lihat, ini buahnya banyak nih masih banyak tuh, rame tapi bunganya itu sudah keluar lagi nah, ini kelebihannya itu dia genjah, rajin berbuah ya nih, nih, ini udah rame lagi tuh, di atas tuh, buah-buah kecil itu udah banyak tuh ya, bunga-bunganya itu udah rame lagi nah, ini salah satu kelebihan jeruk nipis setan jadi sehingga untuk kuantitas ya jumlah buah itu rame jadi kita, ya, panennya banyak kan gitu ya nggak putus-putus ini, mudah-mudahan nggak putus-putus nih tuh, karena buah masih banyak dia sudah keluar lagi bunga lalu yang berikutnya itu adalah untuk airnya ya airnya itu aku rasa cukup banyak ya, dibandingkan jeruk nipis kampung ya, sama-sama banyak sih tapi ini walaupun ukuran masih kecil seperti ini ya, kecil seperti ini ini sebenarnya udah banyak ya airnya itu udah banyak nah, kita coba ya kita ambil nih ya nah, sekarang kita belah seperti apa airnya ya oke, kita tes ya oke guys, jadi sekarang kita belah ya ini yang kita ambil tadi cuman aku nggak bawa pisau ya jadi kita pakai gunting aja seperti ini ya tuh, tuh airnya udah ini ya ini ya seperti ini penampakannya tuh, jadi dia agak kekuningan ya warnanya tuh oke, jadi kalau kita peraskan tuh tuh bisa lihat ya ini tuh, airnya banyak guys nah, ini kelebihan dari jeruk ini jeruk nipis campuran nih jadi kalau untuk kampung itu sebenarnya pun banyak juga cuman dia kalau kita ambil perdana gini dia masih apa masih agak keras dia tuh airnya susah untuk di ini ya harus dipukul-pukul dulu baru dia airnya banyak daram ini nah, jadi kalian mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar ya kalau mau budu jaya segera aja jangan tunggu lama-lama lagi karena kalau nunggu lama-lama ya nanti panennya juga lama oke, itu aja semoga bermanfaat